Oke, kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri Oke, pada kali ini sebelum kita membahas grafik fungsi trigonometri Sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai sudut-sudut istimewa Nah, sekarang kita masuk ke satu, grafik sinus Yang pertama yang kita bahas nantinya adalah Sinus Y sama dengan sinus X Dimana X itu lebih kecil atau sama dengan 360 Dan lebih besar dari 0 derajat Nah, maka kita masukkan nilai X nya X 0, 30, 60, 90, 120, 150, sampai seterusnya sampai 360 Nah, boleh juga kamu buat dalam bentuk V Nah, jadi kalau kita susah untuk menggambar grafik sinus Kita coba dulu pakai tabel untuk membantu ya Tapi kalau sudah paham, boleh langsung gambar Nah, kita lihat dulu Kemarin sudah kita bahas, sudut-sudut istimewa Nah, lihat Sinus X nya 0 Y nya sinus 0 Maka dari sini, sinus 0 itu adalah 0 Maka kamu tulis disini Kita buat Oke, sinus 30 itu adalah setengah Sinus 60 itu adalah setengah akar 3 Nah, sinus 90 itu adalah 1 Nah, sudah, lihat Sinus 120 itu adalah setengah akar 3 Sinus 150 itu adalah setengah Sinus 180 itu adalah 0 Begitu juga dengan 210 Sinus 210 itu adalah negatif setengah Sinus 240 itu adalah negatif setengah akar 3 Sinus 270 itu adalah negatif 1 Begitu juga dengan sinus 300 itu adalah setengah akar 3 Sinus 330 adalah negatif setengah Dan sinus 360 itu sendiri adalah 1 Nah, setelah sudah kita dapat tabelnya Maka kita akan buat dalam bentuk grafik Nah, boleh kita lihat dalam grafik Ya, maka kita sesuaikan Y Jika Y 0 Ya, lihat ya Jika X 0 Maka Y nya 0 Maka kita pasangkan jika X 0 Tapi lihat dulu Disini ada berapakah batas maksimumnya Batas maksimum dari soal kita adalah 1 Dari mana 1? Nah, boleh kita lihat Dari mana 1? Nah, lihat dulu sebelumnya Bentuk umum kita itu adalah Y sama dengan A Sinus K X plus minus alpha Dimana bentuk kita tadi Y sama dengan Y sama dengan Sinus X Maka Y sama dengan Bisa kita keluarkan ini 1 1 Sinus 1 Kali kita ubah ke bentuk ini ya X Maka disini 1 ini sebagai A Ini sebagai K Sedangkan 0 ini adalah Sebagai alpha Nah, maka nilai maksimumnya adalah Harga mutlak dari A sendiri Maka nilai mutlak dari 1 ya ada 1 Minimumnya itu adalah Harga mutlak negatif Harga mutlak 1 Maka negatif 1 Berapakah periodenya? Periodenya itu adalah 360 360 dibagi oleh K K nya tadi 1 Maka dari situ kita proleh 360 Per 1 Sama dengan 360 Maka periodenya itu Selama 1 Ya Gelombang itu dia Adalah 360 Disini ada setetan Jika alpha nya lebih besar Atau Jika alpha nya bernilai positif Maka dia Kita geser ke kiri Jika alpha nya bernilai negatif Maka geser ke kanan Sekarang kita lihat Dari soal kita ini Tadi alpha nya bernilai apa? Dia masih 0 ya Dia berarti 0 ini netral Tetap Nah, kita masukkan ke Kita tadi Nah, maka disini Nilai maksimumnya itu adalah 1 Maka kita buat Ini 1 Nilai minimumnya itu Adalah negatif 1 Nah, baru kita hubungkan X 0 Y 0 Maka ini disini dia Kita buat Kita merah ya Biar agak lebih Apa ya Lebih Cantik X nya 30 Y nya setengah Maka 0 ke 1 Ini batas di tengahnya itu Adalah setengah Maka boleh kamu hubungkan Ya Kamu hubungkanlah Dengan rapi Boleh kita buat Pakai penggaris Supaya lebih Rapi ya Ya X nya 60 Y nya itu adalah Setengah Akal 3 Maka di Di atasnya sedikit Ya Nah 90 90 Adalah 1 Ini 120 120 Sinusnya adalah Setengah Akar 3 Maka sama dengan 60 Tadi ya Ini tadi setengah Ini Ini adalah Setengah akar 3 Nah Sama Sama dengan 60 Ya Maka kita tarik garis Oke Nah 150 Sinus dari 150 Lihat tabel kita Adalah Setengah Kita buangkan ya Oke 180 Itu 0 Maka dia tetap Di sini 210 Itu adalah Negatif setengah Sama Ini 0 Ke 1 Maka di setengahnya Itu adalah Negatif Setengah Maka kita hubungkan Dari negatif setengah Ke Ini ya Negatif setengah Ke 210 Oke 240 Ini setengah Akar 3 Lihat di bawahnya Sedikit Aja Oke Oke Kebunan sedikit Nah 270 Adalah Negatif 1 Ini dia Negatif 1 Negatif 1 Oke 300 Itu adalah Ya Lanjut 330 330 Setengah Ini dia Ya 300 Itu adalah 360 Ya Oke 360 360 Itu adalah 0 Kita lihat ya 300 Sinus Dari 360 Itu Berapa 0 Ya Disi 8 Tadi ya Oke Disi 8 Nah Kita hubungkan Nah Setelah dapat Di titiknya Kita hubungkan Ya Kita buat Kurpanya Dari titik 0 Setelah 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ya, jadi diperoleh dia kupanya seperti ini ya oke, nah jadi untuk kurpa grafik sinus sama dengan sin x ya, diperolehnya kupanya sedemikian lupa maka sampai grafik sinus bisa dipahami ya, bisa ya maka kita lanjut yang ke kita ambil contoh yang berikutnya oke, kita ambil contoh pertama sinus 3 sin 2 x ya, makanya disitu sinus 3 sin 2 x ya, kita lihat disitu yang mana mau kita buat ini tidak usah kita pakai tabel ya, ini kita coba tidak usah pakai tabel kalau tadi kan pakai tabel nih kalau ini kita coba tidak usah pakai tabel kira-kira sudah bisa kita buat belum ya ya, kita lihat ya nah, jadi disitu nah, jadi sinus 0, kita lihat kita ubah dulu bentuknya ya seperti tadi kita ubah bentuknya bentuk ya maka dari sini kita peroleh Y sama dengan ya, ini punya sin ya, 2 kali X tambah 0 maka dari sini diperoleh lah ini sebagai A-nya ini sebagai K-nya dan ini sebagai alpanya nah, kita perhatikan kita ambil disini sudut-sudut yang besarnya saja 0, 90, 180 0, 70 dan 360 nah, kita lihat seperti yang tadi sebelumnya sudah kita bahas nah, ini lihat kembali ini ya, ubah maksimumnya itu adalah harga mutlak A minumnya adalah negatif harga mutlak sedangkan periodenya 360 dibagi oleh K nah, sekarang kita lihat disini berarti nilai maksimumnya berapa maka nilai maksimumnya sama dengan harga mutlak 3 yaitu positif 3 sedangkan nilai minimumnya itu adalah minus harga 3 alpanya dengan min 3 periodenya berapa makanya periodenya 360 dibagi oleh K makanya sendiri itu adalah 2 maka dibagi 2 maka 180 ya satu gelombang dia itu akan mencapai selama waktu 180 derajat maka kita lihat batas maksimumnya 3 maka yang disini 3 minimumnya negatif 3 nah, oke maka kita tinggal memasukkan saja atau tinggal langsung pun kita gambar boleh jadi dari mana kita menentukan nilai maksimum nilai minimumnya ini maka kita buat kita hubungkan nah, inilah dia satu priode 180 itu adalah satu priode jadi 180 itu dapatlah satu putaran atau satu gelombang kalau kita berbicara di gelombang pelajaran fisika ya itu namanya ada gelombang ada gelombangnya nah, inilah dia dapat dia nah bisa nampak ya, kalau kurang ya, boleh kita tebalik perhatikan ya ini tidak susah nah, bukan seperti dibilang beberapa oleh siswa susah sekali ini mis begitu ya ini tidak susah nah, sampai contoh yang nomor satu ya, kira-kira boleh dipahamikan dari materi kita ini tadi ya, karena tidak susah ya ini masih gampang nah, oke sampai disini saja mungkin dulu pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat berguna untuk kita matematika tidak susah melainkan gampang kenapa? karena pelajaran matematika selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti materi kita ini dipakai pada saat kita mengukur getaran atau gelombang ya demikianlah materi kita kali ini mudah-mudahan memanfaat see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati